Halo teman-teman semua, hari ini aku mau ngajak kalian keliling di National Chongqing University di Taichung, Taiwan Hari ini aku ada di lantai 6 gedung manajemen, tepatnya di Departemen Besis Administrasi Biasanya di meja dan kursi itu, aku istirahat sambil nunggu kelas lanjutnya atau pas lagi suntuk Jadi biasanya aku duduk-duduk aja atau sambil kerjain tugas, sambil baca buku di lantai 6 ini Biasanya disini tuh jarang banget ada yang mondar mandir karena mungkin disini tempatnya dosen kali ya Jadi pada sungkan, tapi aku sendiri suka banget disini karena jarang ada orangnya Dan aku bisa istirahat sambil nunggu kelas lanjutnya Lalu gak cuman itu, di lantai 6 ini bisa melihat semua pemandangan hampir semua di National Chongqing University Termasuk danaunya, yang sekarang ini lagi aku lewati Dan teman-teman bisa lihat sendiri betapa healingnya ya, ada feeling-healing disini Jadi aku suka banget keliling-keliling di kampus aku Hitung-hitung ya, liburan tapi bukan liburan Jadi aku suka aja keliling sambil duduk-duduk Terus setelah itu aku mau ke perpustakaan Aku ajak teman-teman untuk keliling di perpustakaan Perpustakaan di Chongqing buka setiap hari Lalu aku juga suka kesini kalau lagi mau cari referensi untuk belajar Lalu kalau mau pakai komputer, mau pinjam buku Dan disini banyak banget tempat duduk yang disediain Dan ada jaraknya dengan yang lain biar gak keganggu Dan aku suka banget dengan tatanan di perpustakaan Chongqing University ini Jadi gak bosan-bosanin banget lah Terus ada juga meja yang bisa buat diskusi Cuman ya tetap gak boleh berisik Aku suka cari referensi di perpustakaan Supaya aku bisa memperkaya knowledge Terus juga bisa baca-baca buku-buku yang jarang ditemuin di luar sana Atau mungkin buku-buku yang direferensikan sama profesor aku Jadi aku suka jalan-jalan di perpustakaan Selain itu perpustakaan juga ada pojok tempat yang modern Jadi aku juga suka-suka lihat buku-buku yang dipanjang disini Jadi sebenarnya bedanya apa sama yang lain Tapi sebenarnya sama aja dan semuanya berbobot Aku juga suka bawa buku aku sendiri untuk duduk-duduk disini Karena ada sofanya Jadi makin nyaman buat nengkrang di perpustakaan Jadi gak bosan kalau misalnya lagi nunggu kelas Karena lokasinya gak jauh dari gedung departemen aku Mungkin segini dulu teman-teman videonya hari ini Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa Sampai jumpa